Gara-gara milih presiden, ipar sama ipar gak tegor-tegoran. Cuma gara-gara pemilihan presiden, anak sama orang tua, udah berapa lama gak ngobrol. Gak tanggung-tanggung laki bini pengen cerai gara-gara beda presiden. Astagfirullahaladzim. Udah dibilang politik itu as-siasat. Siasat itu politik. Jadi yang namanya politik itu tipu daya. Kejujuran dalam politik itu nyaris tidak ada. Sehingga kita cuma pegang nasihat ulama Ali bin Abi Talib yang mengatakan, pemimpin itu tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, pasti yang diangkat orang pinter. Rakyatnya berilmu, yang diangkat orang berilmu. Maka pemimpinmu itu pencitraan dirimu. Tapi kalau yang namanya siasat kan namanya siasat. Iya. Kalau memang terpaksa yang bodoh ini diangkat, ya tugas kita rakyat bukan demo, bukan mencaci maki. Gak ada perubahan dengan demo, dengan caci maki gak ada. Terus solusinya apa? Doain nih orang yang bodoh diangkat. Karena curang. Semoga jabatan mendatangkan hidayah. Kalaupun yang baik, yang terangkat, ini yang kita pengen. Tetap kita doain. Semoga Allah berikan keistikomahan dalam kebaikannya. Karena nih orang baik juga belum diuji. Harta tahta wanita tuh bisa ngerobah orang. Gak tanggung-tanggung. Abdur Rahman bin Muljam. Ngapal Quran, delegasi Umar ke Mesir buat nyampein Quran. Bisa ngebunuh khalifah. Ali bin Abi Talib. Apalagi ini. Tolong presiden kita gak ada yang mengapal Quran kan. Kemungkinan rentan-rentan. Tugas rakyat mendoakan. Gak usah khawatir. Gak ada yang berbahaya. Gak usah ngarang-ngarang. Bukan, Ustaz. Kalo dia yang diangkat mati dah gua. Lo memang gak usah dia diangkat juga bakal mati. Tapi urusannya presiden sama mati. Gak ada urusannya. Lala keras.